Hal-hal kecil seperti itu, yang juga menarik adalah ketika beliau berhenti dan menyapa anak-anak kan, ibu-ibu sudah tahu tekniknya menghentikan paus, kalau bawa anak kecil pasti dipanggil. Itu sampai-sampainya berpikir bahwa anak kecil itu diberi permen, kalau yang dewasa diberi rosario untuk orang katolik, ditanya dulu kamu katolik, enggak, kalau enggak tidak diberi rosario, tapi diberi kenang-kenangan. Bungkusnya sama, tapi isinya bukan alat berdoa. Tapi yang saya pikir, sempat-sempatnya berpikir memberikan permen kepada anak-anak. Hal-hal yang sangat manusiawi, sangat sederhana, tetapi justru yang bersifat seperti itu, tidak berpikir yang muluk-muluk, tidak bertindak yang muluk-muluk, itulah yang saya duga sangat menggetarkan hati juga dari saudara-saudara kita yang menunggu di pinggir-pinggir jalan itu. Saya beberapa kali diajak naik satu mobil dengan dia. Yang dia katakan adalah, saya sangat tersentuh hati saya oleh keramah-tamahan bangsa Indonesia. Jadi bukan masalah-masalah apapun, tapi sangat tersentuh oleh keramah-tamahan bangsa Indonesia. Itu di ulam, di ulam, ulam. Misalnya menyangkut keluarga, itu tema lain, ya lelucon. Jadi kemarin kan dalam pidato resmi, beliau juga bicara, kalau di Eropa itu orang-orang berjalan di jalan, menuntun kucing atau anjing. Itu artinya keluarga sudah belok dari ininya kan, dari hakikatnya. Banyak keluarga tidak mau punya anak, lebih suka anjing dan kucing daripada... Ketika lewat di depan gambir itu, beliau sempat nyelentuk. Kok saya tidak melihat kucing dan anjing di sini dituntun? Terima kasih telah menonton!